Ya pemirsa, pemerintah Kota Jambi melakukan sidak ketersediaan dan harga bahan pokok di pasaran pada Senin pagi. Dalam sidak tersebut, Sekretaris Daerah Kota Jambi Emri Duan mengatakan ada beberapa jenis bahan pokok yang dikhawatirkan akan cenderung mengalami kenaikan harga memasuki bulan Ramadan mendata. Jelang bulan suci Ramadan 1.444 Hijriah, pemerintah Kota Jambi melakukan sidak ketersediaan bahan pokok di beberapa pasar tradisional dan gudang pangan pada Senin 20 Maret 2022 pagi. Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi Emri Duan yang didampingi Kepala OPD dan instansi terkait lainnya. Dari hasil sidak pasar yang dilakukan pemerintah Kota Jambi tersebut, Sekretaris Daerah Kepala OPD menuturkan bahwa harga dan juga stok sejumlah bahan pokok di pasaran hingga saat ini masih mencukupi untuk masyarakat Jambi. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi akan selalu melakukan pengawasan dan memonitoring kebutuhan pokok masyarakat menjelang bulan suci Ramadan. Selain itu, beberapa jenis bahan pokok seperti capai, bawang, telur, ayam, dan daging yang dikhawatirkan cenderung akan mengalami kenaikan harga. Ya, intinya pada saat ini ya harga sembilan bahan pokok masyarakat yang riba berstok, ya kita bisa mencukupi lah di Kota Jambi. Bahwa Kota Jambi ini banyak pilihan, 4 juta masyarakat-masyarakat yang datang kabupaten kota dan provinsi, kabupaten tetangga, ya, untuk menjadi sembilan bahan pokoknya. Apalagi menghadapi dua hari, tiga hari menghasilkan lebaran. Pemerintah Kota terus memantau, memengawasi. Tim TPID dan Sargas Pangan, ya akan mengawasi monitor dan mengintervensi. Seperti di Angsodo tadi, ada seperti capai, bawang, telur, ya, daging, ayam. Ya, ada berapa item jenis kebutuhan masyarakat yang kita khawatirkan, itu masyarakat jendung-jendung lainnya. Tapi kalau untuk beras, ya, itu bisa stabil harga berstok baik dari bulog. Ridwan juga mengatakan akan memanggil pihak agen dan juga distributor bahan pokok melalui kapak ekonomi untuk melakukan diskusi terkait upaya menghindari kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Lili Skardina, Cek TV, melaporkan.